Selamat datang di channel Jagat Edukasi Pada kali ini Jagat Edukasi akan memberikan latihan soal PAT atau UKK atau penilaian R tahun atau ulangan kenaikan kelas mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP atau MTSN semester 2 tahun 2023 baserta kunci jawabannya Oke sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe dan untuk latihan soal PAT atau UKK mata pelajaran lainnya kamu bisa cek di bagian deskripsi ya disitu ada link videonya seluruh mata pelajaran atau di bagian place juga ada dan mari kita mulai untuk latihan soal PAT atau UKK kelas 8 SMP atau MTSN semester 2 tahun 2023 baserta kunci jawabannya let's go sebuah produk kerajinan akan kelihatan menarik apabila kita memberikan warna dengan cara disemprot atau dikuas dengan menggunakan cat nah pengolahan tersebut merupakan proses dari A. pembersihan limbah B. pewarnaan C. pengiringan D. pengiringan setelah pewarnaan jawaban yang benar adalah B yaitu pewarnaan ya jawabannya kita lanjut pada soal nomor 2 Leli mendapatkan tugas dari gurunya untuk membuat sebuah karya kerajinan dari bahan limbah keras organik Leli menyadari bahwa dirinya terlahir di kota Indramayu yang merupakan daerah dekat pesisir pantai tentunya banyak sekali bahan kerajinan seperti cangkang kerang tempurung kelapa sisi ikan dan tulang ikan Leli ingin membuat sebuah kerajinan dari cangkang kerang untuk dijadikan sebuah gantungan kunci berbentuk boneka nah peralatan apa saja yang harus dipersiapkan Leli untuk membuat kerajinan dari cangkang kerang tersebut A amplas B paku A amplas ya paku, lem, tambak, dan gerinda maaf ya A amplas, paku, lem, tembak, dan gerinda B amplas, kikir, lem, tembak, dan gerinda C amplas, gergaji, lem, tembak, dan gerinda D amplas, kikir, lem, tembak, dan kertas maka jawaban yang benar adalah B ya amplas, kikir, lem, tembak, dan gerinda jawabannya Poi dan teman-temannya mendapatkan tugas kelompok dari gurunya untuk membuat aksesoris seperti anting-anting cincin, kalung, bros, dan gelang dari limbah keras nah untuk membuat kerajinan tersebut Poi dan teman-temannya harus menyiapkan bahan limbah keras dari A pelepah pisang B tempurung kelapa C sisi ikan dan D cangkang kerang jawaban yang benar adalah D ya cangkang kerang Oke kita lanjut sebarang empat Dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menemui jenis bahan limbah keras organik yang bisa dijadikan sebuah karya kerajinan diantaranya adalah A cangkang kerang laut tulang sapi pecahan kaca sisi ikan pecahan keramik dan potongan kayu B cangkang kerang laut tulang sapi tulang ikan sisi ikan pecahan batu dan potongan kayu C cangkang kerang laut tulang sapi tulang ikan sisi ikan tempurung kelapa dan potongan kayu D cangkang kerang laut tulang sapi tulang ikan sisi ikan tempurung kelapa dan pecahan kaca oke, maka jawaban yang benar adalah C ya, cangkang kerang laut tulang sapi, tulang ikan sisi ikan, tempurung, kelapa dan potongan kayu, itu ya jawabannya oke, kita lanjut ya pada soal nomor soal nomor 5 oke, kita lanjut pada soal nomor 5 soal nomor 5 katanya yaitu limba yang berasal dari alam, seperti tumbuhan dan hewan bersifat keras padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk terurai dalam tanah disebut dengan limba A, domestik B, anorganik C, organik dan D, buatan oke, maka jawabannya yang benar-benar adalah C ya, organik di limba yang berasal dari alam itu tumbuhan dan hewan bersifat keras padat, dan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk rurai dalam tanah disebut dengan limba organik C, jawabannya jenis dan karakteristik limba keras dapat dibedakan menjadi dua bagian diantaranya adalah A, limba keras organik dan anorganik B, limba keras padat dan buatan C, limba keras organik dan buatan dan D, limba keras domestik dan buatan maka jawabannya yang benar adalah A ya limba keras organik dan anorganik jawabannya jenis dan karakteristik limba keras dapat dibedakan menjadi dua bagian diantaranya itu limba keras organik dan anorganik A, jawabannya Indonesia tergolong negara maritim karena dikelilingi oleh lautan sehingga pohon kelapa dapat mudah dijumpai nah ada pun provinsi yang banyak menghasilkan tempurung kelapa adalah A, Sulawesi Darah B, Bandung C, Aceh dan D, Jawa Tengah maka jawaban yang benar adalah A iaitu Sulawesi Utara Indonesia tergolong negara maritim karena dikelilingi oleh lautan sehingga pohon kelapa dapat mudah dijumpai nah ada pun proporsi yang banyak menghasilkan kerajinan dari cumpurung kelapa adalah yaitu Sulawesi Utara A jawabannya oke kita lanjut ya pada soal nomor 7 pastik pastik pecahan keramik pecahan kaca dan baja merupakan limbah A, Organik B, Buatan B, Buatan C, Domestik dan D, Anorganik jawaban yang benar adalah B, Buatan jadi pastik pecahan keramik pecahan kaca dan baja merupakan limbah buatan limbah pecahan keramik yang tersedia di lingkungan dapat dimanfaatkan dengan teknik mozaik yang dimaksud dengan teknik mozaik adalah A, Mengecat potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan indah B, Membasu potong-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah C, Menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan indah dan D, Mengukir potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah maka jawaban yang benar adalah C, Menempel potongan-potongan kecil menjadi suatu lukisan yang indah perairan Indonesia sangat kaya akan hasil lautnya terutama ikan dari produk ikan dihasilkan limba yang dimofatkan sebagai bahan dasar kerajinan limba yang diambil dari ikan untuk membuat satu karya kerajinan biasanya adalah A. sisik dan daging B. tulang dan sisik C. sisik dan ekor dan D. tulang dan ekor oke maka jawabannya benar adalah B yaitu tulang dan sisik jawabannya oke jadi perairan Indonesia sangat kaya akan hasil lautnya nah terutama ikan nah dari produk ikan dihasilkan limba yang dimofatkan sebagai bahan dasar kerajinan nah limba yang diambil dari dari ikan untuk membuat satu karya kerajinan biasanya adalah itu tulang dan sisik ya jawabannya adalah B oke kita lanjut ya pada soal nomor sebelas oke soal nomor sebelas ya gelandir merupakan hasil samping dari tanaman A. kentang B. ubi jalar C. kacang kedelai dan D. serealia maka jawabannya benar adalah B. yaitu ubi jalar gelandir merupakan hasil samping dari tanaman ubi jalar bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan dari tempurung kelapa cukup mudah untuk didapatkan adapun bahan-bahan tersebut adalah A. lem kayu tempurung kelapa pisau melanin atau politur amplas dan cat B. lem kayu tempurung kelapa dempol melanin atau politur amplas dan cat C. lem baja tempurung kelapa dempol melanin atau politur amplas dan cat D. lem alteko tempurung kelapa dempol melanin politur amplas dan cat maka jawabannya benar adalah B ya, lem kayu, tempurung kelapa, dempul, melanin atau pelitur, amplas, pencat alat yang digunakan untuk membuat kerajinan limba pecahan keramik adalah maka jawabannya benar adalah B ya, yaitu palu, amplas, waslap, sendok semen, dan karet sendal bekas B jawabannya limba pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot maka jawabannya ya C daerah perkotaan jawabannya ya jadi limba pecahan kaca, pecahan keramik, potongan logam, dan aneka plastik bekas perabot merupakan limba yang banyak dihasilkan di daerah perkotaan C ya jawabannya mendaur ulang limba keras anorganik menjadi karya kerajinan agar kita dapat membantu menyelesaikan masalah polutan di lingkungan kita merupakan proses dari A. Reduce B. Reuse C. Recycle dan D. Remove maka jawaban yang benar adalah C. Recycle jadi recycle adalah mendaur ulang limba keras anorganik menjadi karya kerajinan agar kita dapat membantu menyelesaikan masalah pelutan di lingkungan kita itu jawabannya recycle Proses pengawetan makanan yang dilakukan dengan peragian atau fermentasi dan enzim merupakan proses pengawetan A. Pengawetan dengan pengeringan B. Pengawetan dengan suhu tinggi C. Pengawetan secara kimiawi dan D. Pengawetan secara biologis maka jawaban yang benar adalah D ya pengawetan secara biologis jadi proses pengawetan makanan yang dilakukan dengan peragian atau fermentasi dan enzim merupakan proses pengawetan yaitu secara biologis D ya jawabannya Prinsip pengawetan limba terdiri dari A. Resort, reuse, recycle B. Redur, reuse, recycle C. Redur, reuse, reuse, recycle D. Redur, reuse, and remove jawabannya benar adalah C ya Redur, reuse, and recycle Muhammad Ayib ketika mau minum gelas yang diambilnya jatuh sehingga pecahan kaca gelas tersebut berserakan lalu dia mengumpulkan pecahan gelas tersebut untuk dijadikan sebuah karya kerajinan nah kerajinan yang akan dibuat Muhammad Ayib adalah jenis limba A. Domestik B. Gas C. Organik dan D. Anorganik jawaban yang benar adalah A. Domestik Jenis tumbuhan golongan tanaman padi-padian rumput-rumputan atau graminae yang dibudayakan untuk menghasilkan bulir-bulir berisi biji-bijian sebagai sumber kabohidrat atau pati merupakan jenis tumbuhan A. K. Delai B. Serialia C. Umbi D. Bayam maka jawaban yang benar adalah B. Serialia jawabannya kita lanjut ya perasaan nomor 20 ada 6 macan zat gizi yang diperlukan manusia untuk menemukan kebutuhan tubuh manusia tubuh ya supaya dapat tumbuh yang baik dan sehat yaitu A. Susu karbohidrat protein vitamin mineral dan air B. Protein lemak vitamin mineral garam dan air C. Karbohidrat protein lemak vitamin susu dan air D. Karbohidrat protein lemak vitamin dan air Maka jawaban yang benar adalah D. Karbohidrat protein lemak vitamin mineral Ibu Nenden memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu baru api dikecilkan di bawah titik didih dan direbus lama di mana di permukanya muncul gelembung-gelembung kecil teknik memasak yang dilakukan Ibu Nenden menggunakan teknik A. Simmering D. Poaching C. Boiling dan D. Moish Head jawaban yang benar adalah A. Simmering yang bukan merupakan proses pembuatan kerajinan plastik adalah A. Amplas B. Isi lem dembak C. Semprotan warna D. Aneka plastik jawaban yang benar adalah A. Amplas yang bukan merupakan proses pembuatan kerajinan plastik adalah yaitu Amplas A jawabannya gambar di samping oke ini gambarnya merupakan hasil kerajinan limba keras anorganik dari A. Pecahan kaca B. Aneka plastik C. Plastik dan D. Pecahan keramik jawaban yang benar adalah D ya pecahan keramik jadi ini adalah gambar yang hasilkan dari limba keras anorganik yaitu pecahan keramik D jawabannya suatu kegiatan mengubah bahan mentah menjadi bahan makanan setiap dikonsumsi atau menjadi bahan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan merupakan pengertian A. Pengolahan bahan makanan setengah jadi B. Pengolahan bahan minuman C. Pengolahan bahan pangan dan D. Pengolahan buah-buahan jawaban yang benar adalah C. Pengolahan C. Pengolahan bahan pangan C. C. Untuk mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya disebut A. Moist Head B. Simering C. Boiling dan D. Poaching maka jawabannya benar adalah A. Moist Head jawabannya kita lanjut soal modul penelam salah satu produk pangan setengah jadi bentuk pipi tebal atau tipis dari serial antara lain kecuali A. Mi B. Bihun C. Emping dan D. Mentega jawaban yang benar adalah D. Mentega kita lanjut soal modul 7 tiwal merupakan produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar terbuat dari A. Kedelai B. Gandum C. Umbi dan D. Kentang jawaban yang benar adalah C. Yaitu Umbi jawabannya jadi tiwal merupakan produk pangan setengah jadi dengan bentuk butiran besar terbuat dari Umbi C jawabannya Onde Onde merupakan makanan yang terbuat dari bahan setengah jadi tepung ubi ungu dan tepung ketan putih merupakan cemilan khas masyarakat oke Onde merupakan makanan yang terbuat dari bahan setengah jadi tepung ubi ungu dan tepung ketan putih merupakan cemilan khas masyarakat A. Kalimantan B. Bali C. Indramayu dan D. Bugis jawaban yang benar adalah D. yaitu Bugis cara mengolah bahan bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang biasanya digunakan pada makanan A. Ikan nasi dan daging B. Daging dan sayur C. Daging ayam dan ikan D. Sayuran dan ikan yang tidak perlu diperhatikan dalam menyajikan penampilan olahan pangan adalah A. Rasa dan suhu B. Hidangan dan bumbu masakan C. Kombinasi warna dan D. Bentuk tekstur dan kekentalan jawaban yang benar adalah B. Hidangan dan bumbu masakan Ibu Ibu Ani terbiasa membuat susu kedelai sendiri untuk keluarganya setiap hari maka Ibu Ani memiliki banyak ampas kedelai ampas kedelai jika dibuang amatlah sayang karena memiliki kandungan gizi yang baik bagi kesehatan tubuh agar ampas kedelai bisa dimanfaatkan maka Ibu Ani bisa mengolah ampas kedelai itu menjadi A. Tahu Goreng B. Biskuit C. Tempe dan D. Bubur Kacang jawaban yang benar adalah C. Tempe Gembus produk yang dihasilkan selain produk utama merupakan pengertian dari A. Produk hasil pangan B. Produk hasil ternak C. Produk hasil samping dan D. Produk hasil biji-bijian jawaban yang benar adalah C. Produk hasil samping Teknik pengolahan yang sering diterapkan pada pengolahan hasil samping seralia kacang-kacangan dan umbi menjadi produk mangan menggunakan teknik pengolahan pangan dasar dan teknik A. Pengolahan pangan pengawetan B. Pendinginan pangan pengawetan C. Pemanasan pangan pengawetan dan D. Pembuatan pangan pengawetan maka jawabannya benar adalah A. Pengolahan pangan pengawetan jawabannya Biji berukuran Biji berukuran lebih besar dibandingkan sirelia digunakan untuk bahan pangan manusia dan ternak adalah Oke biji yang berukuran lebih besar dibandingkan sirelia yang digunakan untuk bahan pangan manusia dan hewan ternak adalah A. Kacang-kacangan B. Padi C. Kentang dan D. Umbi jawabannya benar adalah A. Kacang-kacangan Menurut hasil penelitian bekatul mengandung mineral yang jumlahnya melebih air minum sekitar Oke menurut hasil penelitian bekatul mengandung mineral yang jumlahnya melebih air minum sekitar A. 15% B. 20% C. 50% dan D. 10% jawaban yang benar adalah B. yaitu sekitar 20% Teknik pengolahan pengawatan pangan terdiri atas 3 metode yaitu A. Pengawatan fisik pengawatan pembekuan dan pengawatan kimiawi B. Pengawatan pemanasan pengawatan pembekuan dan pengawatan kimiawi C. Pengawatan biologis pengawatan fisik dan pengawatan alam D. Pengawatan fisik pengawatan biologis dan pengawatan kimiawi jawaban yang benar adalah D. Pengawatan D. Pengawatan fisik pengawatan biologis dan pengawatan kimiawi Tujuan D. Pengawatan dari pengawatan dapat membantu mencegah atau mengurangi A. Kerusakan B. Warna makanan C. Bau dan D. Rasa jawaban yang benar adalah A. Kerusakan Tujuan dari pengawatan dapat membantu mencegah atau mengurangi dari kerusakan A. Jawabannya Oke, itulah latihan kita pada hari ini jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya